Kita langsung cicipin ini nih Yang paling suka sama susu Putihnya pudingnya nih Hai semuanya Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasilva Raditya Di video kali ini kita mau bikin puding susu buah yang super seger kayak gini Ini enak banget pudingnya itu selumut langsung masuk gitu ditelan Dan rasanya itu juga enak banget Cara bikinnya juga gampang banget Ini bahan-bahannya Semua ada di sekitar rumah teman-teman Sebuah teman-teman yang udah penasaran Jangan kemana-mana Tonton terus hingga akhir Terima kasih Buah-buahan yang pertama kita siapin adalah 3 buah kiwi Ini kiwinya akan kita kupas terlebih dulu Beberapa teman-teman mungkin ada yang kebingungan bagaimana cara mengupas kiwi Nah biasanya kalau dia udah mateng itu kita tinggal belah 2 Kemudian kita akan kerok menggunakan sendok di bagian samping-sampingnya kayak gini Selain menggunakan sendok teman-teman juga bisa mengupas kulitnya menggunakan pisau aja seperti biasa Nah kalau udah mateng banget biasanya sangat mudah untuk dikerok menggunakan pisau seperti ini Kemudian potong aja lingkaran seperti ini Ketebalan kiwinya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman aja Lalu kita bagi lagi menjadi 4 bagian seperti ini Nah ini untuk cara yang menggunakan pisau Kita tinggal iris aja bagian ujung-ujungnya Kemudian kita kupas kulitnya seperti biasa mengupas buah-buahan ya Kiwi udah selesai lanjut kita ke buah berikutnya yaitu strawberry Disini saya menggunakan strawberry yang ukurannya kecil-kecil dan sebanyak 250 gram Ini pun sebenarnya gak habis banget Sisa sekitar 10 buah strawberry lah kira-kira Nah kemudian ini kita buang aja bagian daunnya Strawberry udah selesai kemudian kita lanjut ke anggurnya Untuk anggurnya ini kita belah aja menjadi 2 bagian Dan disini biasanya saya buang untuk isiannya supaya nanti yang makan itu lebih enak gitu Kalau misalnya teman-teman punya anggur yang warna hitam itu lebih baik lagi karena dia gak ada bijinya sama sekali Karena anggur yang hitam itu biasanya tidak ada bijinya Kemudian lanjut ke buah berikutnya yaitu jeruk Saya menggunakan jeruk kaleng seperti ini dan ini nanti sirupnya itu bisa kita gunakan Ini semua udah selesai buah-buahan juga udah saya cuci menggunakan air matang Buah-buahan kita sisihin aja dulu selanjutnya kita akan siapin tempatnya Ini tempat untuk pudingnya nanti ya ini ukurannya adalah 250 ml Tempat udah ditata lanjut kita akan memasak pudingnya Untuk memasak pudingnya ini saya menggunakan kompor induksi dari Mito Ini tuh tipis banget Permukaannya itu gelas keramik Tidak mudah kegores Ada 9 belihan level panas Ini keren banget Buat teman-teman yang udah pengen langsung aja kunjungin Oficial store-nya di Shopee atau Tokopedia Nanti saya cantumin linknya di description box Kita masukkan 1 bungkus jeli bubuk Ini tuh yang gak ada warnanya Selanjutnya kita masukkan 1 bungkus agar bubuk yang plain Kemudian disini ada garam Kita masukkan sebanyak setengah sendok teh garam Masukkan setengah sendok teh vanila cair Kalau misalkan teman-teman mau pakai vanila bubuk juga gak apa-apa Selanjutnya gula pasir Disini saya menggunakan 200 gram gula pasir Kemudian disini akan kita aduk rata dulu Supaya siagar jeli, garam, dan gula pasirnya itu menyatu Kemudian disini langsung aja kita masukkan 200 gram kental manis Kalau misalkan teman-teman ingin lebih manis lagi juga gak apa-apa Tambahin aja gula atau kental manisnya Kita aduk rata terlebih dulu Supaya tercampur nih semuanya Kemudian disini akan kita masukkan 500 ml air putih biasa ya Kita aduk, jangan dimasukin semuanya dulu Masukin sedikit terlebih dulu Lalu kita aduk sampai kira-kira semuanya larut Baru kita tambahin sisa airnya Nah ini mencegah tuh untuk gumpalan-gumpalan jeli dan agarnya Air udah masuk semua, udah tercampur rata Masukkan 2 liter susu UHT full cream Jadi untuk total cairan yang kita gunakan adalah 2,5 liter Kalau udah masuk semuanya kita aduk rata aja Biar semuanya tercampur Kira-kira semuanya itu udah nyatu gitu Langsung kita nyalain kompornya Kita masak menggunakan api sedang aja Nggak perlu terlalu besar supaya dia nggak cepat matang Tapi itu tanak gitu nanti Matangnya pas gitu Pakai api sedang aja Kita aduk-aduk supaya nanti nggak ada gumpalan-gumpalan di bagian bawahnya Terus aja kita aduk Sesekali diem nggak apa-apa ya Karena kalau diaduk terus bakalan capek Kalau udah mendidih Biasanya dia itu nggak belebe-bebe gitu Tapi dia itu agak naik sedikit demi sedikit Menandakan kalau si pudingnya ini udah matang Kita matiin apinya Kemudian ini kita diemin sebentar Sambil kita tetap aduk-aduk seperti ini Sekitar 1 menitan Lalu disini akan kita masukkan ke dalam cupnya Untuk memasukkan ke dalam cup Nggak perlu sampai penuh banget Disini diisi setengah juga boleh Atau misalkan diisi 3 per 4 Seperti ini juga nggak apa-apa Sesuaikan dengan selera teman-teman aja Udah diisi semuanya Kita ancurin gelembung-gelembungnya Pakai tusuk gigi seperti ini Atau misalnya mau diambil dengan sendok pun Nggak apa-apa Nggak masalah Nah sampai seperti ini ya Udah nge-set bagian atasnya Seperti ini Nah sampai nge-set seperti ini Kemudian ini akan kita masukkan untuk buah-buahan yang tadi Yang pertama di pinggirnya saya akan kasih anggur Kemudian saya kasih kiwinya Setelah itu bagian ujung lagi saya kasih strawberry Dan di tengah-tengah kiwi dan strawberry Saya akan kasih jeruk seperti ini Untuk penataannya atau penggunaan buah-buahannya Itu bisa sesuai selera teman-teman Tidak harus seperti ini Apa aja deh yang ada di sekitar rumah teman-teman Mau diganti koktel buah juga boleh Apapun itu Nah ini udah selesai semuanya Cantik banget ini Bakalan enak dan seger banget Dari buah-buahan serta pudingnya Tapi ini belum selesai ya teman-teman Ini bagian atasnya akan kita siram Menggunakan kuah dari si jeruknya ini Dikasih 1 sendok makan sih nggak apa-apa ya Tapi saya lebih suka sekitar 1,5 sendok makan saya masukin ke dalam sini Dan untuk kuah buah jeruknya ini nggak bisa sampai kotak seperti yang saya siapin Tapi ini sekitar 10 kotak aja Nah sisanya kita bisa bikin simple sirup seperti ini Caranya gampang banget untuk bikin simple sirupnya Jadi pertama kita tuangin 100 ml air Kita tuangin aja 100 ml air Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan penuh gula pasir Lalu disini akan kita tambahkan 1 sendok makan perasan air lemon Kalau udah ini akan kita masak aja Sampai dia mendidih Kita akan aduk terus sampai dia mendidih ya Kalau udah mendidih diamin dulu bentar aja Kemudian ini bisa kita matikan Kita angkat Kita sisikan dulu Dan biarkan dulu hingga dingin Kalau misalkan panas-panas disiram ke bagian atasnya ini Nanti si buahnya malah mateng Yaudah biarin dulu aja Sambil menunggu si gulanya dingin Kita tutup aja nih Untuk puding susu buah Yang udah kita kasih air buahnya tadi ya Kalau udah ditutup Jangan lupa dikasih label Misalkan temen-temen mau jual Ini juga bisa Dikasih label seperti ini bagian atasnya Kalau udah hangat atau dingin Langsung aja simple sirupnya Kita siramin ke bagian atasnya sini Nah ini dia udah selesai semuanya Jadi disini ada dua versi rasa Yang pertama menggunakan kuah si buah kalengnya Dan yang kedua menggunakan simple sirupnya Kalau misalkan lemonnya ingin lebih banyak lagi Sebenernya tadi gak apa-apa Jadi biar lebih asem-asem segar gitu Dan ini enak banget Kalau udah dingin seperti ini Apalagi Buat temen-temen yang udah penasaran Langsung aja kita cobain Karena ini segar, enak, lembut banget Oke ini dia udah jadi Dan udah beberapa yang udah habis Sekarang ini akan kita cicipin Gimana rasanya Pasti pada penasaran kan Dan saya mau mencicipin Menggunakan Luna Catellary Series Dari Stain Cookware Kalau temen-temen beli Luna Catellary Series ini Temen-temen akan dapetin 16 pieces Disini itu ada big spoonnya Kemudian ada juga Yang besar itu garpu Lalu ada sendok kecil Dan garpu kecil Ini tuh warnanya cantik banget Elegan banget kayak gini Bagus banget kayak gini Ini keren banget Warnanya cantik kayak gold gitu Bahannya juga bagus Ini dari stainless steel Karena kita akan mencicipi dessert Kita akan menggunakan Spoon yang kecil kayak gini Nah untuk mencicipinya Kita sesuaiin sama yang tadi ya Karena kita bikin dua Untuk kuahnya Yang pertama itu kita akan mencicipi Yang menggunakan kuah-buah kaleng Dan yang kedua kita akan mencicipi Yang menggunakan simple syrup Temen-temen juga bisa menggunakan Simple syrup ini Kalau misalkan tidak menggunakan Buah kaleng sama sekali Jadi kalau nggak menggunakan Buah kaleng sama sekali kan Nggak ada kuah-buah kalengnya ya Ini yang sebelah kanan saya Adalah yang menggunakan Kuah-buah kaleng Yang sebelah kanan kita menggunakan Kuah-buah kaleng Yang sebelah kiri kita menggunakan Simple syrup Kita akan ambil ini Nih Masya Allah Ini udah sehari Dan ini dingin banget Kalau misalkan temen-temen Mau pakai kuah kayak gini Juga enak Nih makannya pakai kuah Kita langsung cicipin ini Yang paling suka sama susu Putihnya pudingnya nih Ini bagiannya kenyal Tapi dia bukan yang gampang hancur gitu Karena disini kita pakai jelly Dan juga agar Sebenarnya ayah itu suka susu Tapi dia nggak suka asem Kita kerjain aja lagi ya Kita kasih Stroberinya Tapi Tapi sebenarnya ini manis Enak kalau misalkan Menggunakan si Kuahnya ini Bismillah dulu ya Sekarang lanjut Untuk yang Menggunakan simple syrup Yang tadi kan Udah dari stroberinya Sekarang dari anggurnya Nih Tuh Masya Allah Ini Kerasa banget ini Si pudingnya itu Kenyal Enak gitu Ayo Ayo Lebih suka yang mana Kalau ayah Ayah lebih suka yang kuah Dari si buah Yang nggak tau ya Lebih suka yang ini Apa yang ini Yang stroberi Apa yang anggur Yang anggur lah Yang anggur Kenapa Jangan buah-buahannya Ini ya Simple syrupnya ini Nggak sama-sama enak Sama yang ini Suka yang mana Oh ini Suka yang ini Nah sekarang tergantung Teman-teman nih Mau suka yang Kuah-buah kaleng Atau simple syrup Oke segitu dulu Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Cobain bikin Puding susu buah Yang super enak Super segar Kayak gini Perpaduan susu Dan buahnya itu Manis Asam Segar Jadi satu Lembut si pudingnya itu Disini juga Bukan yang hancur Tapi lembut yang bener-bener Tinggal masukin aja Ke tenggorokan Dan rasanya Di tenggorokan itu Enak banget Bahan-bahannya juga Seperti yang teman-teman Lihat Gampang banget Ditemuin di sekitar kita Jangan lupa share video ini Ke sosial media Teman-teman Supaya yang lainnya Juga bisa bikin Puding susu buah Yang super enak Kayak gini Jangan lupa juga Tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya Bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu Di video berikutnya Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Cobain ya Jangan lupa like